Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman di video kali ini coba kita review lagi saham Adaro ya sepertinya saham Adaro ini mulai menarik untuk kita cermati atau teman-teman yang belum masuk ke saham Adaro bisa mulai di apa ya dicicil beli lah ya karena saham Adaro ini hari ini Jumat kemarin terkoreksi ya sudah beberapa hari terkoreksi ya kalau kita lihat secara harian dia turun dari 2.900 ke 28.50 ya kemudian seminggu ini turun dari 3.020 sempat menyentuh paling rendah di 28.20 mantul lagi ya tadi teman-teman kalau mau mulai beli ini sudah bagus ya saham Adaro ini di 28.60 ke bawah itu sudah bagus apalagi mendekati 2.800 ya 1 bulan sempat masih naik ya terendah di 27.80 ini bagus banget ini kalau di bawah 2.800 nah ini terendah 27.40 ya teman-teman jadi kalau sekarang mau cicil beli itu sudah bagus nanti kalau dibawa turun lagi ambil lagi paling bawah biasanya di 27.40 ya kayak tapi tidak tersentuh lagi ya di sini ya paling di 28.20 ya kalau misalnya tersentuh kalau 3 bulan masih turun 6 bulan turun 1 tahun ini masih naik ya harga 1 tahun yang lalu itu 22.30 sebenarnya kelihatannya saham Adaro ini mau dibawa ke situ ya teman-teman cuman beberapa kali tidak tembus supportnya sehingga mantul lagi ya di 28.60 kenapa dibawa turun ya karena memang sentimennya negatif dan juga ada apa rencana buyback ya bukan rencana ya sudah buyback ya dari tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Mei ya jadi kemungkinan saham Adaro itu belum naik ya sampai buyback selesai ya kalau buyback selesai terus harga komoditas batubara naik ya saham Adaro siap-siap terbang ya nah secara 3 tahun bagus statnya 5 tahun bagus dan ini pair PBV-nya ya PBV-nya 0,98 bagus banget masih murah pairnya 2,36 sentimennya apa ya teman-teman ini ya dividen ya dividennya itu sekitar bulan Mei karena kemarin Desember sudah ya terus Mei jadi Desember itu 2,51 ya kemungkinan Mei ya sekitar itu kita lihat ya ini IPS-nya 12,13 12,13 kalau DPR-nya 70% kita hitung ya coba IPS-nya 12,13 kali DPR-nya 70% 849 sudah dibagi berapa itu 251 24 eh 251 ya ya dikurangi 251 dikurangi 251 masih 5,98 ya kok besar banget ya jadi kalau DPR-nya 70% ini dividennya Adaro itu masih 5,98 ya teman-teman jadi cukup cukup besar ya kalau dibagi ini ya 70% ya tapi kalau dibaginya lebih rendah ya misalnya 50% ya tinggal ini aja tinggal dikurangi ya 12,13 kali 50% 600 dikurangi 251 355 355 harga sahamnya sekarang berapa dibagi 28,60 masih 12% ya jadi kalau DPR-nya 50% ini kemungkinan saham Adaro masih 12% ya kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang ya ini bulan Mei kemungkinan dibagi bulan Mei jadi kita tunggu rupsnya jadi kalau rupsnya mungkin April atau Maret akhir nanti mulai itu baru naik ya teman-teman sama Adaro dan pembagian dividennya kan dua kali ya Mei sama Desember biasanya Desember atau Juni jadi yang pegang Adaro pun tenang sebenarnya ya karena ada dividen dua kali itu kan lumayan ya apalagi kalau sudah pegang di harga bawah nah sekarang kan kita lihat secara teknikal ya kita lihat teknikalnya di mana ya nanti cari oh ini di Mirai hot ya oh iya bagi teman-teman yang belum punya akun di Mirai bisa buka akun Mirai dengan cara klik di link deskripsi video ya disitu tinggal isi data nanti akan di kontak oleh marketing Mirai salah satu keuntungan dari Mirai adalah ini sekuritas yang sudah lama banget ya teman-teman dan masih cukup terpercaya sampai sekarang saya masuk Mirai itu dari tahun 2008 sampai sekarang masih aman dananya kita lihat secara cat ya Adaro cat nya masih masih merah ya kita lihat MACD dulu ya MACD positif ya ini ya masih negatif dan sebenarnya sudah mengarah ke atas ya ini ya kalau secara oscilator kita lihat secara oscilator masih ada kecenderungan untuk turun ya tapi nanti kita tunggu ya apakah benar ini turun kalau turun biasanya kita tunggu di bawah mungkin yang masih ada di sekitar harga 2800 ya teman-teman 2810 2820 itu bagus kalau tembus di atas 2700 sekitar 2800 sudah bagus lah best price secara teknikal dia masih sell karena tembus MA 20 dan masih downtrend karena dia masih di bawah MA100 dan MA200 jadi MA100 3400 MA200 3417 jadi masih potensi naiknya masih cukup besar jadi kalau teman-teman mau ambil Adaro ini bagus ini RSI netral stochastic buy stochastic RSI strong buy MACD sell karena ada kejendurungan turun foreign kita lihat foreign masih jualan oke ya jadi potensinya seperti itu kita lihat harga batubara harga batubara turun lagi teman-teman oh malah sudah naik ya nanti lihat oh malah naik tinggi teman-teman dari 180 ke 185 ya wah ini hari Senin kemungkinan langsung terbang nih ya kalau saya mau ambil Adaro HK ini Senin kemungkinan terbang tapi lihat dulu ya sentimen global pas hari Senin itu bagaimana ini kan hari perdagangan hari Jumat ya tanggal 10 ya perdagangan hari Jumat tanggal 10 kalau kita lihat ininya isunya apa ya saham Adaro saham Adaro beritanya apa yang banyak dijual asing harga batu bar acuan diubah akan bayar dividen laba melejit hampir sama isunya dan mungkin ketambahan itu ya berita salah satu pemegang ininya sahamnya geribar di tohir ya kalau enggak menjual sahamnya sebesar berapa gitu ya ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro ini tetap gunakan money management yang ketat beli saham pada beberapa titik jangan satu titik all-in karena kita tidak tahu saham ini mau dibawa turun dulu atau langsung naik ya kalau turun dulu kan kita masih punya dana oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh